Oh 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 Serbas Serbis Rampangan Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa kembali di channel Serbas Serbis Rampangan Pada hari ini Tim Serbas Serbis Rampangan Akan memasang Twitter Wallet Yang lokasinya berada di daerah Asam Baru Kecamatan Danau Serulut Nah ini adalah para tim kami Ini saya sendiri Ini tukang-tukang handal Semua ini Ini dia Ini Mas Budi Ini Mas Harnot Dan satunya Mas Budi Dan sekaligus mereka ini adalah Pemain musik Sekaligus tukang wallet Tukang wallet terbaik yang ada di Asam Baru Dan kami akan bersama-sama Memasang Twitter Oke lanjut saja guys Jangan lupa subscribe Jangan lupa komen like dan subscribe channel ini Tunggu langkah rantuan Mantap Inilah bangunannya guys Bangunannya ukurannya adalah 8 x 4 Dengan Pertingkatnya adalah 3 tingkat Kita masuk ke dalam ya Yang digunakan ya ini Dari aki nya adalah Menggunakan GS premium Lanjut masuk ke dalam Ini spekir yang digunakan guys Adalah spekir Raudak 61 Untuk suara inap Nah ini dia Suara inap Dan untuk tariknya Menggunakan Raudak 65 Nah ini guys 65 Dan ini 65 ini juga sama Dijadikan sebagai panggil guys Inilah Tadapar pemain Yang akan mengerjakan Yang lebih awal adalah Tingkat 3 Kita akan bersama-sama guys Oke disini semuanya Kita gak ada bosnya guys Kita semua tim Sama-sama Sama-sama belajar Dan pelajaran ini Kami bagikan Kepada Rekan semuanya Semoga bermanfaat Ini basicnya Juga kesemua Dalam Oke guys Ini guys Ini adalah Pancingan Agar Anakan walet Bisa Menginap ini guys Jadi juga diperlukan Pancingan Oke Lanjut guys Ini langsung bawa Semuanya Sudah dibawalah Sudah kak Oke Ini naik guys Kita lihat Tingkat 2 guys Ini belum ada Spiker-nya Ini dia Belum ada Spiker Oke Oke guys Ini Alas Tempat duduknya Iya guys Ini dia Menggunakan Lantai Lapisannya Menggunakan Kausi bot Dengan dilapisi Ini guys Alasnya Menggunakan Semen Jadi ruangan ini Dia Kelembapannya Stabil Pagi ini Kita coba Cek Ini saya Membawa Ada Alat mengukur Suhu Kita lihat Berapa Stabilan Ruangannya Nah ini Masih pagi Guys Nanti Siang Kita Cek kembali 27 Nah ini Guys Masih Stabil Kalau pagi Nanti Siang Akan Kita Coba Cek Kembali Ini Ditingkat 2 Guys Ini Keadaannya Ada Di dalam Ini Menggunakan Lar Nah ini Sudah Selesai Larnya Tinggal Pasang Staker Ini Sudah Larnya Ukuran 1 8 Nah ini Ukurannya 1 meter Kali 80 Sintimeter Pilar Nah Seperti Ini Bosnya Yang Bawah Ini Bosnya Beliau Calon Bos Bos Selamat Bosnya Masalah 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 Allah Masalah Masalah Ini Bosnya Sedang Naik Di Tingkat 2 Ini Keadaan Di Dalamnya Belum Ada Twitter Semua Sekali Guys Tinggal Kita Pasang Nanti Twitter Oke 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 Terakhir Empat Kita Lihat Lagi Guys Bagaimana Suhu Di Atas Tingkat 3 Apakah Sama Dengan Tadi Apakah Berbeda Ini Juga Belum Sama Disini Larnya Agak Menyempit Sedikit Guys Tingkat Tiga Kalau Tingkat Satu Tidak Menggunakan Lar Nanti Akan Kita Buatkan Nah Ini Guys Ini 80 Kali Eh 1 Meter Kali Berapa Nih 75 Oke Oke Des Ini Pak Tidak 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 Kalau Masih Pagi Kurang Masih 27 Normal Guys Lihat Ini Lihat Ini Disini Angin Angin Ini Mantap Mantap Seperti Ini Dia Nanti Nanti Akan Dikasih Air Atau Jeder Disini Kasih Air Lembar Banyak Sangat Stabil Karena Saya Sudah Telah Membuktikan Sendiri Menggunakan Pola Angin Angin Seperti Sangat Luar Biasa Bagus Ditarus Sebelah Dekat Lantai Oke 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 Ini Pelan Dengan Sabuk Kita Pasang Guys Kita Akan Mulai Masang Belum Mulai Tapi Merakitnya guys lagi pemasangan perakitan twitternya guys ini inap menggunakan twitter tadi ini twitternya sudah dipasang guys ini formasnya menggunakan 3 2 masih belum selesai oke guys inilah pemasangan twitter di tingkat 3 alhamdulillah sudah selesai dengan formasi 3 2 atau mata 5 ini guys 3 2 3 ya guys oke kita pulang dulu guys diserahat dulu nanti kita akan lanjutkan lagi ke tingkat 2 dan tingkat 1 diserahat dulu guys makanya cahaya lampu sangat silau sekali wah ini guys ini jaraknya disini seperti ini guys spasinya ini sekitar 2 silip guys antara twitter pertama dengan twitter kedua dan selanjutnya ini guys spasinya 2 2 silip nah ini 1 2 ini guys selanjutnya sebelah sini ini guys ya buat itulah guys semuanya dan disini kita gunakan kemarin di video yang dulu kita gunakan twitternya cuma 1 sebelah sini nah sekarang kita gunakan 2 twitter guys di depan lar tempat masuk ini untuk tarik dia sama juga guys tetap mengarah ke depan arah masuk burung jadi guys nah ini untuk tarik menggunakan twitter audak 65 berbeda dari yang kemarin kemarin menggunakan twitter audak 61 ini 65 untuk tarik dan di pojok sana 1 guys 2 untuk tariknya menggunakan 2 seperti ini guys oke lanjut guys hilarnya inilah tambahan lar sekat ini lari tapi ini sekat maksudnya gitu guys mantap katanya atas guys atasnya guys pasang twitter twitter panggil iya guys ini kita perlihatkan guys cara memasang jarum-jarumnya guys agar ini fungsinya untuk menghindar daripada burung hantu guys ini tempelan seperti ini guys ini bisa menggunakan busa atau juga langsung bisa tapi kalau langsung syarat ini harus dibor dulu guys bor lalu dimasukkan jarum pentolnya guys seperti ini ini menggunakan 2 LNB itu sama sana juga menggunakan sistem jarum pentol ini guys untuk menghindari serangan daripada burung hantu nah ini jangan lupa ya kata mas senior kita harus dipasang sekat ya sekat gantung agar ya burung hantu tidak muter guys jadi satu arah sini dia akan langsung ke bawah turun ke sana dari sana juga sama dia juga akan turun agar tidak pencahayaannya guys yang pada intinya pencahayaannya tidak tembus ini fungsi larnya nah mantap mantap sip lanjut guys kita akan kerjakan tingkat 2 guys kita lanjut guys pencahayaan tingkat 2 lagi guys kita pasang twitter untuk tingkat 2 kita menggunakan formasi 33 sama nanti di tingkat 1 juga 33 karena pengaturan belum hanya terdapat 2 pengaturan jadi kita harus membagi sistem 3 3 ruangan ini terbagi dengan normal ya benar kan mas oke mantap kelambu guys hilarnya inilah tambahan lar sekat ini lar tapi ini sekat maksudnya gitu mantap sekat gantung sajangan orangnya bergantung guys kita review review di atas di atas guys kita melihat atasnya guys pasang twitter dan guys twitter panggil ini kita lihat terlihatkan guys cara memasang jarum jarumnya guys agar ini fungsinya untuk menghindar daripada burung hantu guys ini tempelan seperti ini guys ini bisa menggunakan busa atau juga langsung bisa tapi kalau langsung syarat ini harus di bor dulu guys bor lalu dimasukkan jarum pentolnya guys ini menggunakan dua ini guys apa yang namanya LNB itu sama sana juga menggunakan sistem jarum pentol guys untuk menghindari serangan daripada burung hantu ini jangan lupa ya kata mas senior kita harus dipasang sekat ya sekat gantung agar ya burung hantu tidak muter guys jadi satu arah sini dia akan langsung ke bawah turun ke sana dari sana dan dari sana juga sama dia juga akan turun agar tidak pencahayaannya guys yang pada intinya pencahayaannya itu tidak tembus ini fungsi telarnya mantap mantap lanjut guys kita akan kerjakan tingkat 2 guys kita lanjut guys pengerjakan tingkat 2 lagi guys kita pasang twitter untuk tingkat 2 kita menggunakan formasinya 33 sama nanti di tingkat 1 juga 33 karena pengaturan belum hanya terdapat 2 pengaturan jadi kita harus membagi sistem agar 3 ruangan ini terbagi dengan normal ya benar kan mas oke mantap oke guys sudah selesai tingkat 2 formasi formasi 3 3 guys seperti ini guys nah tiga berbalas samping samping kiri samping kanan samping kiri dan seterusnya guys seperti itu guys mantap mantap bagaimana guys mantap oke sip lanjut tingkat satu guys ini kita pastikan sehonya guys ini sudah sekitar pukul 8 malam kita lihat suhunya guys tadi diangka 27 siang malamnya 28 cukup normal aja guys ini menunjukkan suhu disini cukup stabil dan walau tidak menggunakan bak air insya Allah disini sudan kelembapannya cukup luar biasa dapat betah burung tidur di pada posisi bangunan walet ini hampir sama semua cek setelah 6 hari 28 derajat siang hari 27 sampai 29 kelihatan kelihatan di tingkat satu selesai oke bro oke disini juga menggunakan informasi jikjak tinggal jikjak tiga kiri tiga kanan tiga kiri dan terus balas balas terus nah ini masih ada guys oke 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 disini kita akan selesai guys kita cek mantap ini ada sedikit pengairan kelembapannya seperti ini terlihat posisi lar nah terlihat lah dari atas nah disana kelihatan guys lubang masuk dari arah kanan dan kiri ini satu dan di tengah itu sekat guys ini sekat gantung itu tikat satu saya lihat dari lekang ini ini lampun guys jauh eh tiga tiga ini paruasi tiga dua ini tiga dua tiga dua guys satu dua tiga sekat dua satu tiga dan kedua alam muka ini kalau yang tiga ini guys karena dia ada pencahian sedikit dikasih lar sekat eh sekat sekat gantung dan lar ini agar pengaturan cahayanya tidak terlalu paru emas paru aja guys yang kena pada lar ini guys ini lar nya lebih putih dari yang ukur di sebat tiga dua guys seperti ini ini menggunakan dua LNB dua LNB ini di tengahnya adalah ada set set gar cahaya tidak ke pantuan cahaya buat ini guys sebelah sana sebelah sini satunya ini menghadap timur dan menghadap keuntara ini berhubung pulang sudah terlihat itu guys oke yang lihat saja kita akan lakukan proses settingan kita akan mencoba ini ini adalah busa ini yang akan dipotong ini sebagai bahan pancingannya ini guys nanti kita potong potong dulu oke oke kita lanjut pada settingan polomi disini kita menggunakan settingan polomi sedang sedang saja karena polomi ini ada sistemnya macam-macam ada yang menggunakan sistem rendah sedang atau tinggi jadi DB nya kita mainkan angka tertinggi itu 75 DB untuk panggil 75 kita samakan dengan inap paling tingkat nomor 1 itu 75 70 sampai 75 kemudian DB inap pada tingkat 2 dan 3 kita main dengan angka 60 sampai 65 dan terakhir yang angka tertinggi adalah angka 60 DB nya untuk inap tingkat 3 32 65 dan tingkat 1 70 sampai 75 untuk suara tarik kita mainkan di angka 60 sampai 65 itu DB nya dan kalau polomi ini yang sedang-sedang ini cukup bersahabat dengan lingkungan tidak terlalu terat tidak terlalu nyaring sedang-sedang saja kalau untuk DB yang permainan DB tinggi kita bisa permainan yang jauh pada pemukiman semua bagus yang kami berkembangan semua bagus baik yang settingan DB tinggi DB rendah ataupun DB sedang tergantung pemiliknya dan tergantung pada populasi burungnya oke semoga ini bermanfaat ini sedang melakukan penyemprotan di dalam tim serba serbih serampangan ini agar memancing biar koloninya bisa masuk ini guys pemain senior orang beliau adalah disini tokoh pemain terbaik biasa baru tukang mas sekaligus mas pemasangan twitter dan lain-lain ini mantap dan ditemani disahabatnya beliau di sampingnya mas harnot nah beliau ini adalah tukang yang cukup handal di asam baru ini yang sudah terbukti dan terpercaya mereka sudah mengerjakan banyak sekali mayan dan yakin saja pada mereka mereka adalah para pakar senior terbaik biasa baru ini terbaik bersama kawan-kawan tim serba serbih serampangan setelah selesai mengerjakannya sampai ketemu lagi guys dilain waktu dan kesempatan dan kemudahan insyaallah bisa kesini kembali dalam beberapa bulan kemudian insyaallah selamat menikmati